Selanjutnya, Pertamina belum mengganti kerugian warga akibat ledakan pipa Pertamina di Subang. Korban ledakan sejauh ini hidup dari belas kasihan dinas sosial dan warga sekitar. Sampai selasa siang, korban ledakan pipa Pertamina di Subang, Jawa Barat, belum menerima bantuan berupa penggantian rumah maupun ternak. Salah satunya adalah Sarim. Rumah dan ternak Sarim di desa Mandalawangi hangus terbakar saat pipa Pertamina meledak 28 Agustus lalu. Kini Sarim dan keluarganya tinggal di tenda milik dinas sosial setempat. Pihak Pertamina tidak bersedia dibintai keterangan terkait bantuan bagi korban ledakan. Perbaikan pipa yang bocor pun masih dalam tahap uji coba. Selain rumah Sarim, ledakan juga menghanguskan sebuah rumah lainnya dan menyebabkan tiga penghuninya meninggal dunia. Ledakan sepanjang jalur pipa juga menyebabkan areal pertanian di pinggiran sungai sepanjang 1 km tidak bisa ditanam. Polisi menduga jalur pipa pengangkut BBM jenis solar ini meledak karena aksi pencurian. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa potongan pipa dan klaim penyambung pipa berdiameter 16 inci. Klaim inilah yang digunakan pelaku untuk mengalirkan solar. Iman Budiman melaporkan untuk NET.